Uji dan syukur kita panjatkan kehajrat Allah SWT yang masih memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin Alhamdulillah sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama menghadiri acara webinar metode analytic network process semoga kita bisa menerima ilmu terima kasih Ibu Atika bagaimana? Sudah siap? Baik mungkin masih persiapan Baik Bapak Ibu Alhamdulillah kita sampai juga di fase yang ketiga dan saat ini kita masuk kepada sesi praktikum ya insya Allah bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Askar ya di sesi yang pertama jadi ternyata metode ANP ini banyak sekali kegunaannya bisa menjadi salah satu solusi ya untuk pemecahan masalah dalam isu-isu yang kita hadapi itu ya secara khusus mungkin disini kebanyakan dari Prodi Ekis ya, Ekonomi Islam tentu ANP ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kita untuk memberikan solusi untuk umat begitu ya untuk kaum muslimin secara umum Baik Alhamdulillah nih Ibu Atika sudah siap sepertinya Sudah siap Ibu Atika? Siap, baik Untuk efesensi waktu baik langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Atika untuk menyampaikan materinya seperti biasa Bapak Ibu ketika nanti ada pertanyaan boleh langsung nanti berdiskusi dengan Ibu Atika ya supaya kita lebih fleksibel dan lebih simple serta mendapatkan ilmu yang banyak di sesi siang hari ini langsung saja Ibu Atika Mangga Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali Bapak Ibu ya semoga tidak ada yang bosan karena ini adalah kali terakhir gitu ya Biasanya kalau pertemuan terakhir itu banyak yang antusias bertanya karena esok kita sudah ketemu lagi Bapak Ibu ya Baik Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya di sesi pertama terkait dengan analisa hasil Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian ya dengan konten atau dengan isunya masing-masing di risetnya masing-masing akan sangat ingin tahu sekali bagaimana sih cara gitu ya cara mengkalkulasikan atau menganalisa setelah dikuantifikasi kemarin kemudian bagaimana cara menganalisa hasil tadi bagaimana menganalisa hasil tadi supaya menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna lagi untuk para pembaca gitu ya Nah, kalau kita amati secara sekilas kalau ANP itu ujungnya adalah bobot begitu ya Bapak Ibu ya Nah, bagaimana cara memvisualisasikan bobot tadi agar menarik gitu ya bagi teman-teman pembaca paper kita pada umumnya gitu ya Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan ANP ini sebagai salah satu dari dua atau tiga metode yang digunakan dalam risetnya jadi kadang ada nih researcher itu juga menggunakan ANP untuk hanya sebagai batu loncatan gitu kan karena ujungnya adalah mencari weight atau bobot tadi ya biasanya kalau ada teman-teman riset itu kadang menggunakan ANP itu untuk SWOT gitu ya jadi memang akhirnya nanti akan ketemu strategi sesuai dengan penghitungan dari kajian SWOT ini karena ANP hanya digunakan untuk membobot item-item yang ada di dalamnya SWOT kemudian ada juga tim riset juga menggunakan ANP itu untuk membuat indeks gitu ya indexing sehingga indeks untuk indeks itu kan butuh bobot ya Bapak Ibu ya misalnya IZN Indeks Zakat Nasional yang digegas oleh tim Basnas itu menggunakan pembobotan juga sebelum ada perkalian gitu ya nah itu juga biasanya menggunakan bisa menggunakan ANP atau indexing yang lainnya itu bisa atau penelitian-penelitian lainnya yang memang menggunakan multi method gitu ya sehingga ANP ini sebagai batu loncatan untuk masuk ke metode yang lain gitu ya nah itu kalau itu memang analisi hasilnya nanti akan berbeda nah untuk siang hari ini khusus memang kita hanya membahas apabila ANP ini digunakan sebagai main method gitu ya metode utama dalam penelitian kita baik saya akan coba untuk share screen Bapak Ibu sekalian ya nah ini contoh gitu ya jadi untuk untuk pertemuan pada siang hari ini karena kita ngebahas dengan analisa hasil Bapak Ibu otomatis sudah membuka materi kita ya di Google Drive kemarin ya nah memang saya tidak memberikan PR nih Bapak Ibu untuk inputting gitu ya karena memang banyak inputannya kalau untuk kerangka seperti ini gitu ya sehingga memang di Google Drive kemarin saya sudah attach juga di situ ada tiga geometric mean ya dari tiga kategori pakar praktisi dimana praktisinya kita bagi menjadi dua yaitu praktisi untuk bus yang skala besar dan praktisi BPRS untuk skala yang menengah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya sehingga nanti kita akan bukan mengolah lagi ya sebetulnya kita sudah bisa melihat hasilnya dari kerangka ANP yang sudah ada di Google Drive Matadi kita untuk pelatihan kita hari ini sehingga saya harapkan Bapak Ibu ya selain mendengarkan kami juga bisa mencoba untuk membuka geometric mean gitu ya kita tidak pakai file latihan ya Bapak Ibu ya kalau file latihan yang kemarin Bapak Ibu miliki itu sebetulnya belum komplit ya belum komprehensif karena itu baru trying cuma ada tiga klaster atas dan tiga klaster di bawah ya totalnya ada enam klaster sehingga itu pun belum dimasukin saya yakin belum ada yang memasukkan nilainya begitu ya nah untuk kali ini kita akan pakai file itu ya Bapak Ibu sekalian ya jadi kita akan menggunakan tiga file ini ya file super decision yang pertama adalah geometric mean-nya praktisi BPRS kemudian nanti ada selain BPRS juga ada bus gitu ya nah bisa di open with gitu ya nah ini untuk geometric mean praktisi bank umum syariah dan yang terakhir adalah geometric mean untuk kategori pakar dulu Pak Ibu sekalian ya expert baik kita sudah punya tiga kerangka ANP untuk tiga kategori responden yang berbeda jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau nanti Bapak Ibu real ya melakukan sebuah penelitian ya sebetulnya ini per masing-masing individu harus diolah kemudian setelah per masing-masing individu diolah kita juga punya geometric mean geometric mean itu adalah overall dari jawaban responden gitu ya untuk per masing-masing kategori dan juga geometric mean untuk keseluruhan gitu sebetulnya ini ada geometric mean all jadi ada tujuh BPRS, tujuh bus, dan tujuh expert totalnya ada 21 tapi nggak saya cantum kan baik kita mulai dari yang expert dulu ya Pak Ibu ya jadi untuk mengeluarkan hasil dari super decision ini kita akan membuka pilihan yaitu computation di sebelah di deretan file design access compare dan computation ini silahkan dibuka nah ada jendela pilihan yaitu priorities nah priorities ini ini adalah hasil priority dari para pakar ya Bapak Ibu nah ini kita bisa copy value disini ya langsung di oke aja untuk menghilangkannya nah kemudian silahkan membuka Excel Bapak Ibu ya saya ini langsung buka file analisa hasil tapi saya buka di sheet yang baru nanti bisa dilihat-lihat juga nih sheet pertama result normalize sama limiting gitu ya nah tadi yang sudah di copy value kita bisa paste disini ya Bapak Ibu ya jangan lupa ini tadi miliknya GM expert gitu ya ini namanya saya ubah menjadi GM expert nah sini akan saya terangkan dulu ya lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ada perbedaan nih antara normalize dengan limiting ya ini ada normalize by cluster kemudian sebelah kanannya ada limiting nah apa bedanya sebetulnya perbedaannya kalau misalkan normalize by cluster ya kita akan mendapati bobot satu cluster itu totalnya adalah satu Bapak Ibu ya tapi kalau limiting kita akan mendapati seluruh node ini ya seluruh bobot dari node ini bobotnya kalau di jumlah itu adalah satu jadi kalau kita summarize ya ini limiting ini nah totalnya itu adalah satu berapa dia 0 sebentar Bapak Ibu ya tapi kalau misalkan normalize by cluster ya biasanya itu totalnya adalah sebanyak cluster yang Bapak Ibu miliki boleh ya saya ulang ya karena ini Excelnya Excelnya masih konvensional begitu ini untuk expert saya ulang lagi computation kemudian priorities kita copy value kemudian kita paste di Excel tadi ya Bapak Ibu ya nah ini kalau kita jumlahkan Bapak Ibu ya hasilnya untuk limiting itu pasti satu dan untuk normalize by cluster itu kalau kita jumlahkan itu adalah 15 karena kita memiliki 15 cluster sehingga setiap satu satu cluster ini kalau bobot normalize by cluster ini jumlahnya adalah 1 jadi angka C itu adalah normalisasi dari normalize by cluster sebetulnya seperti itu nah ini baru ya GM expert tadi kemudian kita juga harus meng-copy yang lainnya ya Bapak Ibu sekalian ya kita copy GM yang miliknya boost ini expert kemudian ini boost kita bisa ambil nilai prioritiesnya priorities kemudian kita ambil copy value oke kita paste lagi di sebelahnya disandingkan begitu ya nah ini langsung diberi nama GM untuk boost kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya setelah boost BPRS juga nah BPRS ini kita juga ambil computation, priorities kemudian copy value oke kita paste juga disini nah ini adalah GM yang terakhir BPRS baik kita sudah memiliki ya Bapak Ibu sekalian ya kita sudah memiliki tiga kelompok ya tiga kelompok angka tiga kelompok bobot untuk GM expert GM boost dan GM BPRS untuk analisa hasilnya seperti yang sudah saya sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya semoga juga Bapak Ibu masih ada yang ingat kalau nggak saya ulang lagi jadi untuk output ANP sendiri biasanya kami output keluaran dari ANP itu ada dua macam ada dua jenis ya Bapak Ibu sekalian ya nah dua jenis itu bisa berasal dari normalized by cluster yang pertama normalized by cluster itu fungsinya adalah untuk menghitung reter agreement Bapak Ibu sekalian ya jadi tingkat kesepakatan yang biasa kita olah ya dengan rumus kendal W biasanya akan mengambil angka dari normalized by cluster kemudian hasil yang kedua adalah berasal dari angka limiting nah angka limiting ini fungsinya apa fungsinya untuk mengetahui priority ya priority overallnya jadi bukan per masing-masing individu sebetulnya ya untuk priority-nya kalau per masing-masing individu saya yakin analisanya akan sangat banyak sekali begitu ya sehingga memang kita hanya menggunakan limiting dari overallnya setiap kelompok baik nah ini kita bisa ini ya Bapak Ibu ya kita bisa mengelompokkan nanti untuk pengerjaan yang normalized ada di seat berikutnya kemudian untuk yang limiting ada di seat yang berikutnya juga sebelum kita masuk ke normalize dan limiting tadi ya inilah fungsi dari pemberian angka di depan note ya Bapak Ibu ya ini ada angka 1, 2, 3, 4 nah secara default ini si super decision itu akan mengelompokkan itu per klusternya begitu ya Bapak Ibu ya dengan urutan huruf sorry angka di depannya sehingga kita juga akan mengurutkan kembali begitu ya karena dari sini belum tentu nih urutan 1, 2, 3, 4 ini klusternya itu sesuai dengan klusternya yang paling utama gitu ya nah klusternya utama kan kalau kita lihat nih nah klusternya utama kita kan ada misalnya kriteria strategi gitu ya atau dari kriteria utama komersial dan sosial gitu ya kriteria strategi ada aplika kepatuhan kesehatan stabilitas gitu ya kemudian yang komersial ada emisi holder stakeholder dampak lingkungan yang sosial ada jangkauan sustainable sama dampak kesejahteraan gitu ya nah yang di Excel tadi sebetulnya tugas kita sebelum mengelompokkan itu kita harus mengelompokkan kembali Bapak Ibu ya jadi yang misalnya nih untuk komersial kita taruh paling atas ya boleh aplika stabilitas ini paling atas karena termasuk main main cluster gitu ya nah dikasih jeda begitu Bapak Ibu ya agar kita tahu bahwasannya dia sudah beda cluster kemudian setelah aplika kepatuhan kesehatan ini kan termasuk kriteria strategi anak kan dari aplika kesederhanaan sudah betul kemudian kepatuhan itu adalah syariah depannya nah ini kita naikkan ke atas jangan lupa diberi jarak kemudian setelah kepatuhan isi dari kesehatan LKS itu nah nih libilitas kuat ya Bapak Ibu ya memang kita harus sedikit memahami isi dari notnya ini kemudian setelah kesehatan ada stabilitas stabilitas itu isinya sebentar saya lupa kesehatan stabilitas itu ketahanan isinya ya ketahanan oh ini ketahanan baik kita taruh atas jangan lupa diberi jeda kemudian setelah itu pembagian komersial dan sosial nah ini emissure holder sampai dampak ini termasuk pembagian dari komersial dan sosial jangkauan termasuk yang sosial oke shareholder itu terdiri dari shareholder karyawan nasabah kalau gak salah ya shareholder itu profitabilitas sorry keamanan profitabilitas oh ya ini nah ini adalah milik dari emissure holder kemudian yang selanjutnya adalah stakeholder karyawan nasabah komunitas bangsa oke yang lupa diberi jeda setelah itu kita masuk ke sosial sosial itu jangkauan jangkauan penerima membuat ini sudah oke kemudian keamanan termasuk juga terakhir sambil pangan nah terakhir adalah modelnya nah ini semuanya bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya oh sorry ini ada dampak lingkungan dampak lingkungan untuk yang komersil itu adalah ramah lingkungan ternyata ramah lingkungan kita naikkan ke atas oke inti dari proses tadi ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu itu diminta untuk memilah dan memilih merapikan sebetulnya merapikan note-note yang sudah keluar dari Super Decision sehingga dalam pengerjaan tahap selanjutnya itu akan lebih mudah begitu Bapak Ibu sekalian baik kemudian kita bisa copy ini ya Bapak Ibu ya normalize-nya dulu karena yang kita kerjakan pertama adalah bagaimana mencari rate agreement atau tingkat kesepakatan dari para responden ini kita bisa copy normalize ya di semua kategori jangan lupa untuk urutannya ini juga diingat-ingat gitu ya kita bisa copy paste di halaman yang baru nah untuk ini bisa kita ganti namanya ya ini GM Expert kemudian ada GM Boost dan GM BPRS oke Bapak Ibu jadi ini untuk normalize ya jadi kita bisa memberi nama disini normalize atau kita mau mencari rate agreement bagaimana cara mencari rate agreement Bapak Ibu bisa merefer tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Ascari bagaimana mencari rate agreement dengan rumus kendal W nah ini prakteknya ya Bapak Ibu ya nah sebetulnya kalau sudah kita masuk ke Excel itu akan sangat akan lebih mudah begitu ya daripada dengan menghitungan regulator begitu Bapak Ibu ya nah untuk langkah-langkahnya untuk menghitung rate agreement sebetulnya rate agreement itu adalah tingkat kesepakatan tingkat kesepakatan itu akan kita peroleh per masing-masing cluster jadi kalau kita lihat kerangka ini ya jadi kita akan dapat masing-masing cluster ini punya rate agreement rate agreement untuk aplika rate agreement untuk kepatuhan rate agreement untuk kriteria strategi bahkan kita pun juga punya rate agreement untuk kriteria komersil atau sosial apakah responden-responden kita itu memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi ataukah kesepakatan mereka juga tidak terlalu tinggi mereka semua punya pendapatnya masing-masing gitu ya nah itu menghitungnya ya Bapak Ibu ya setelah kita pisahkan normalize ini di satu sheet gitu ya kita bisa copy ini kita copy satu cluster ini jadi kenapa kita pisahkan tadi per cluster-cluster karena kita mau membuat rate agreement per cluster sehingga harus dipisahkan oke kita copy ya Bapak Ibu ya karena langkah selanjutnya adalah kita ingin meranking nah ini kita paste tapi pastenya adalah transpose jadi yang tadinya GM expert GM boost GM BPR ini mendatar ini jadi menurun Bapak Ibu ya ini jadi menurun kemudian node-nya ya node-nya itu jadi mendatar kenapa? karena kita mau ini Bapak Ibu ya kita mau meranking nah menurut expert gitu ya menurut expert 0,7 komersial 0,2 sosial kalau kita ranking berarti 0,7 itu ranking pertama 0,2 ini adalah ranking kedua gitu Bapak Ibu untuk GM boost GM boost ini 0,6 berarti dia perolehan ranking pertama 0,3 itu dia akan memperoleh ranking 2 untuk BPRS BPRS itu 0,65 berarti lebih tinggi daripada sosial nah ini kira-kira nih Bapak Ibu ya kalau misalkan ranking antara komersial dan sosial ini sama semua semua rata-rata semua responden kita menjawab biasanya komersial itu lebih penting satu baru sosialnya ranking 2 nah ini kira-kira kalau kita lihat rate agreement-nya nanti pasti rate agreement-nya perfect Bapak Ibu ya satu karena maksimum rate agreement-nya adalah satu begitu baik untuk rumusnya bisa kita lihat ya nanti rumusnya untuk ini jangan lupa di sum dulu kita mau totally memberikan total bisa di bold untuk rumusnya sebetulnya kita sudah kami buatkan ini Bapak Ibu ya di sheet normalize di Excel analisa hasil itu bisa dilihat ini adalah rumus bagaimana cara mencari letter agreement atau nilai W ini rumus pertama dan ini rumus kedua nah ini bisa langsung di copy aja Bapak Ibu sekalian ya nanti saya jelaskan lebih lanjut ini bisa kita copy ya kemudian kita paste-nya disini kalau misalkan Excel itu anaknya formulanya akan ngikut Bapak Ibu sekalian ya nah ini penghitungan rumus pertama dan ini rumus kedua jadi bisa menggunakan salah satu salah satu dari dua rumus ini boleh dua-duanya ya untuk rumus pertama kita punya K K itu adalah banyaknya jumlah note ya Bapak Ibu ya kalau misalkan nanti ada di sebelah sini nih kan note-nya ada banyak ya ada yang 4 ada yang 5 gitu ya nah nanti K-nya juga akan mengikuti jumlah note masing-masing K ini adalah jumlah jumlah note gitu ya kemudian M M itu adalah jumlah responden Bapak Ibu nah karena kita menggunakan GM sehingga secara rumusan ya GM itu dibilang 1 responden tapi kalau misalkan nanti kita punya 7 responden nah disini berarti nanti adalah responden 1 responden 2 responden 3 sampai responden keberapa Bapak Ibu punya seperti itu ya nah karena ini kita latihan jadi ini adalah GM Expert GM Boost dan GM BPRS ini kita sebut jumlah respondennya adalah 3 nah W sendiri sebetulnya sudah ada rumusnya Bapak Ibu ya rumusnya adalah 12 dikali dengan ini rumus mencari kendal W tadi kendal W karena ada formulanya di Excel sehingga kita dimudahkan nih dalam mencari kendal W secara otomatis ya dengan menggunakan formula yang disediakan oleh Microsoft Excel kemudian biasanya kalau Pak Askar boleh ya saya bukakan ya beberapa contoh paper tulisan Pak Askar ya yang ada di Google Drive juga Bapak Ibu juga bisa akses ya salah satu papernya mungkin ini saya buka ini juga bisa ya Determinan Office Mikrofintech apa saja sih yang biasanya dikeluarkan ya di paper-paper ANP begitu ya nah salah satu paper ya paper terkait dengan ANP yang biasa dikeluarkan oleh Pak Askar ya di papernya itu pertama adalah Delphi Resultnya ya Bapak Ibu ya Delphi Result ini sebetulnya Bapak Ibu bisa sebetulnya Bapak Ibu bisa mencari Delphi Result itu dari hasil Delphi itu sendiri jadi kan kemarin kita sudah belajar ya cara konstruksi questionnaire ya questionnaire itu kan seberapa penting sama ranking nah ranking itu sendiri nah ranking itu sendiri sebetulnya bisa kita hitung W-nya gitu ya asalkan tadi asalkan saat selesai mengoreksi saat selesai responden itu mengisi mengisi apa namanya questionnaire kita cek lagi tuh ada yang salah enggak jangan-jangan ada yang keliru ranking 1-2 tapi ternyata seberapa pentingnya lebih penting di ranking 2 daripada 1 nah itu cross check lagi ke para responden yang betul yang mana Pak patokannya adalah yang ranking atau yang seberapa penting begitu Bapak Ibu nah sebetulnya Delphi juga bisa nih diolah seperti ini ini adalah letter agreement ya kalau misalkan Bapak Ibu gak menggunakan Delphi berarti nanti cara mencarinya ya seperti ini kita meranking dari hasil bobot yang dihasilkan oleh super decision begitu nah tapi kalau misalkan kita sudah punya Delphi ya sudah Delphi-nya yang dijajir seperti ini nanti menggunakan rumus ini kemudian biasanya kita juga sandingkan p-value kenapa p-value sama seperti misalnya ya korelasi korelasi itu kan kalau korelasi itu semakin mendekati 1 semakin kuat ya korelasi variabelnya nah banyak peneliti yang mengatakan di atas 0,7 itu masih kuat gitu ya ada yang bilang di atas 0,6 gitu ya ada yang bahkan yang bilang di atas 0,4 itu masih kuat nih korelasinya gitu ya nah kita butuh suatu alat yang bisa mendeteksi secara secara statistically gitu ya apakah angka korelasi tadi sama konsepnya seperti rate agreement apakah tingkat kesepakatan tadi secara statistik sudah signifikan atau belum sehingga kita membutuhkan suatu alat biasanya menggunakan robustness testnya adalah dengan p-value nah bagaimana cara mencari p-value Bapak Ibu bisa lihat di rumus pertama gitu ya dengan rumus pertama kita bisa tahu nih p-value-nya berapa gitu ya dengan urutan menggunakan rumus setelah W atau setelah kendal itu adalah mencari R-nya dulu biasanya R-nya ini sudah ada formulanya nih Bapak Ibu ya kemudian kemudian K-square K-square ini juga sama ada rumusan masalahnya kemudian degree of freedom-nya biasanya N-1 atau jumlah notenya dikurangi 1 nah sehingga kita bisa menemukan p-value dengan formula C-Disk gitu ya Bapak Ibu ya 0,08 sehingga 0,08 ini kalau secara statistik ya dengan alpha 10% dia signifikan ya dengan alpha 10% tapi kalau misalkan alfanya itu ternyata 5% ya Bapak Ibu harus rela dia tidak signifikan tapi boleh kan searcher itu menentukan dia signifikan 10% atau 5% begitu ya biasanya nanti kita tulis di bawah sini nih nah jadi yang berbintang 3 biasanya signifikan di level 1% kalau bintang 2 ada 5% kalau misalkan bintang 1 biasanya dia di level sorry ini signifikan di 10% ya disini adalah disini adalah 1% mohon maaf Bapak Ibu ya bintang 3 itu signifikan di 1% bintang 2 signifikan di 5% bintang 1 signifikan di 10% nah begitu jadi kita bisa mengatur signifikansi tadi nah kenapa ini ya Bapak Ibu ya W-nya 1 nih W-nya perfectly perfectly agree gitu ya semuanya setuju bahwasannya komersial itu menduduki ranking pertama daripada sosial tapi kenapa P-value-nya 0,08 nih gitu ya nah terkadang saat kita hanya mengumpulkan 3 responden seperti ini P-value ini akan semakin besar Bapak Ibu ya kecuali kalau P-value ini kita kumpulkan dari 21 responden saat ada 21 responden otomatis nanti degree of freedom-nya ini akan bertambah K-square-nya ini juga akan bertambah begitu ya karena yang memengaruhi penghitungan P-value adalah K-square dan juga degree of freedom kalau K-square nilai M-nya ini gak cuma 3 lebih dari 3 ya saya yakin disini itu bisa sangat kecil sekali 0,0 di bawahnya 1% bahkan dia bisa begitu ya Bapak Ibu ya kemudian yang rumus kedua sebetulnya rumus kedua ini adalah rumus untuk make sure aja untuk mencari U itu adalah average dari total ranking kalau gak dicari juga gak masalah Bapak Ibu ya untuk mencari S Bapak Ibu bisa melihat rumusnya seperti ini kemudian ini pengurangan pengurangan dari total dari ranking dikurangi dengan rataannya tadi kemudian diwadratkan nah kemudian max S max S itu adalah 1 itu 1 dan 2 itu adalah jumlah notenya 3 ini adalah jumlah expertnya kalau Bapak Ibu punya notenya 3 misalnya ini ditambah lagi begitu nanti ada di kluster berikutnya kemudian W di sini rate agreement atau nilai kendal W didapat dari pembagian S dibagi dengan max S nah boleh penggunaan rumus 1 boleh penggunaan rumus 2 tapi kalau rumus 2 ini dia belum ada B-Value-nya jadi memang pakainya rumusnya 1 untuk mencari B-Value apalagi yang biasanya dikeluarkan sama peneliti AMP oke coba ya saya lihat lagi sudah selesai oke ini biasanya untuk melihat lebih meyakinkan lagi ya Bapak Ibu nah biasanya Pak Askara juga sering mengeluarkan hasil inconsistency tadi nah ini pernah ya sepertinya saya ceritakan juga inconsistency index-nya ini juga disertakan dalam result dalam hasil dan analisa kendal W-nya dikeluarkan kemudian K-square-nya dikeluarkan B-Value-nya juga dikeluarkan begitu Bapak Ibu nah priority-nya ini juga dikeluarkan mana yang jadi prioritas pertama kedua dan ketiga agar lebih komprehensif dalam menyimpulkan begitu ya Bapak Ibu ya nah oke ini untuk kluster yang pertama yaitu kluster komersial dan sosial atau kriteria kita akan coba ya Bapak Ibu ya untuk kluster berikutnya nih untuk kluster kriteria strategi dengan isi 4 note ya kita bisa copy kemudian jangan lupa di-transpose ya Bapak Ibu ya di-transpose klik kanan di Excel-nya klik kanan kemudian paste option-nya yang ada tanda transpose-nya jadi yang tadinya baris jadi kolom yang kolom jadi baris begitu Bapak Ibu nah ini kita bisa copy aja nih jenis-jenis respondent-nya jangan lupa ini di di-copy di-buat ranking-nya ya Bapak Ibu ya nah ini kami buat ranking-nya kita akan menganalisa 0,38 0,21 0,27 0,13 mana yang ranking pertama otomatis yang paling tinggal adalah 0,31 kemudian yang ranking 2 adalah 0,27 kemudian 0,21 dan terakhir adalah 0,13 gitu Bapak Ibu sekalian ya cara mentranspose kemudian setelah ditranspose kita harus mengerjakan ranking yang boost ya yang boost itu ranking 1-nya sama ranking 2-nya di sini ranking 3-nya di sini dan ini adalah ranking 4 ya kemudian untuk BPRS ya barisan ini barisan ini ranking 1-nya ada di 0,33 kemudian ada di 0,25 ranking 2 0,22 ranking 3 terakhir adalah stabilitas di ranking terakhir jangan lupa juga ini di semeras di total nah untuk mencari rumus tadi rumus pertama ya kita pakai rumus pertama semua mohon gue silahkan Ibu sebelum ke berikutnya cara mentranspose itu manual ya kita amati mana yang paling besar sampai yang kecil nggak ada iya buat nanti jadi kalau untuk memberi ranking ini memang kita harus menyesuaikan melihat atas ini mana yang ranking 1 mana yang ranking 2 mana yang ranking 3 dan seterusnya nah kalau transposnya ada jadi ini tinggal di copy jadi ini tinggal di copy aja ini kan di copy kemudian nanti pastenya adalah pastenya transpos gitu klik kanan gitu ya klik kanan terus ini ada transpos atau paste spesial ini ada kita pilih yang transpos ini ada T gitu ya nah ini cara mentranspose setelah di transpos harus di ranking nah rankingnya itu adalah cara manual Bapak Ibu ya buat kita itu yang ranking tadi sebenarnya kayaknya berarti ranking itu mending nggak usah ditanyakan aja dari kepada expert yang lebih baik kita lihat aja di ininya metrik apa istilahnya ANP seberapa penting tadi loh 0,3 jadi baru kita buat ranking disitu jadi kita nggak perlu nanyakan ranking boleh Bapak jadi ranking nggak perlu ditanyakan di depan karena toh diakhirkan setelah pengerjaan ANP gitu ya kita punya ranking yang baru itu juga sesuai dengan hubungan-hubungan ANP tadi ya itu boleh gitu karena memang ranking di awal di questionnaire tadi itu adalah ranking untuk mempermudah responden melogikakan seberapa penting gitu ya setelah diukur seberapa pentingnya atau bisa ditanyakan dulu rankingnya baru diukur seberapa pentingnya jadi itu kembali ke researcher mana yang akan jadi pilihan yang akan ditampilkan dalam questionnaire nah ini kita sudah masuk ke kluster kedua ya kluster kritis strategi sehingga ini akan berubah nih Bapak Ibu ya yang tadinya dia nilai jumlah dari notenya ada 2 kita punya notenya sekarang 4 begitu ya jadi kita sesuaikan ya M-nya masuk 3 sama nah W-nya ini akan berubah Bapak Ibu ya jangan lupa disesuaikan dengan jumlahnya nah W-nya jadi 0,77 ya ini akan merubah sendiri sesuai dengan formulanya nah ini juga akan kita dapat di value 0,07 ya ini adalah hasil yang nanti akan kita sajikan dalam sebuah table yang nantinya table itu akan kita pasang di body paper gitu nah ini kita lakukan semua Bapak Ibu ya dari semua semua apa namanya cluster ini ya coba ini ada yang berbeda jumlahnya ini 3 ya saya akan coba yang beda-beda aja jumlahnya kemudian di transpose jangan lupa Bapak Ibu sambil latihan ya di komputer masing-masing agar nanti tidak kesulitan gitu mengerjakan pekerjaannya sendiri oke ini ranking 1 ada di yang kedua ranking 1 ini ranking 2 ini ranking 3 gitu ya kemudian rank 1 2 3 nampaknya ini sama ya 1 oh mudah 2 3 nah rumusnya tinggal kita copy aja ke bawah ya Bapak Ibu ya pakai rumus 1 aja boleh tanpa menggunakan rumus 2 nah ini kita sesuaikan dengan jumlah load-nya M-nya tetap untuk W-nya tinggal di drag nah kemudian kita punya 0,09 semuanya masih di bawah 10% ya Bapak Ibu ya ya betul semuanya masih di bawah 10% kemudian ada yang isi note-nya itu 5 Bapak Ibu ya coba ya terakhir ini saya bercontoh lagi satu lagi yang note-nya jumlahnya 5 nah ini jumlahnya 5 kita bisa setelah kita transpose ya kemudian kita buat rankingnya nih Bapak Ibu ya nah ini Bapak Ibu kalau di dalam pengerjaannya ketemu murus seperti ini Bapak Ibu ya ternyata ada yang kembar rankingnya nah ini ranking pertama kan 0,31 ya nah ranking 2 dan 3 ternyata diambil atau diraih oleh profitabilitas dan juga efisiensi bagaimana cara meranking dengan nilai priority ya nilai priority yang sama gitu nah untuk rankingnya kita bisa pakai penjumlahan ranking Bapak Ibu sehingga dalam hal ini kan dia akan menduduki ranking 2 dan ranking 3 sehingga cara mengerjaannya adalah ranking 2 ditambah dengan ranking 3 dibagi dengan 2 karena ada 2 ranking yang sama kalau misalkan ada 3 ranking yang sama 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 seperti itu Bapak Ibu ya sehingga ini dia mendapatkan ranking 2,5 Bapak Ibu sama ya karena dia menduduki ranking 2 dan 3 kemudian dibagi dengan berapa ranking yang bergelut dengan perolehan tadi 2,3 sudah diperoleh kemudian ini ranking 4 dan ini ranking 5 kita masuk ke GMBUS ranking 1 nya adalah disini ranking 2 nya produktivitas ranking 3 ranking 4 ranking 5 ada yang kembar lagi ini ada yang kembar ya Bapak Ibu ya baik kita tandain dulu biar gak lupa ini ranking 1 oh namanya sama ya ini ranking 2 dan ranking 3 juga berarti kan angkanya sama ya kita bisa paste aja disini 2,3 sudah sekarang ranking 4 dan ini ranking 5 oke ya Bapak Ibu diingat nanti kalau di ranking yang sama cara pengerjanya seperti itu ya Bapak Ibu ya ini tinggal kita sum kemudian kita copy rumusan pertama ya nah ini kita copy di tempat yang sama Bapak Ibu ya agar formulanya gak berbeda kita bloknya kita perpanjang aja karena di K K itu adalah jumlah note jumlah note-nya 5 M-nya tetap ya nah W-nya ini jadi 0,13 Bapak Ibu atau 13% oh belum di track 0,45 Bapak Ibu ya 0,45 kemudian setelah dilihat p-value-nya 0,24 nah ini kalau kita lihat signifikansi dia tidak signifikan bahkan di 10% ya sehingga 0,4 ini dibilangnya bahkan belum belum kuat kalau kita lihat signifikansi p-value-nya 0,24 0,24 ini 10% di atas 10% sehingga kita bisa bilang tidak signifikan dia punya track agreement yang tidak signifikan kalau kita telusuri ya disini kalau ranking 1-nya itu adalah produktivitas ranking 1 disini pertumbuhan untuk BPRS juga pertumbuhan jadi mereka punya punya masalah di penentuan siapa ranking 1 siapa ranking 2 nah ranking 1-nya ada perbedaan antara expert dengan praktisi kata praktisi yang satu itu pertumbuhan yang penting kata expert yang penting adalah produktivitas sehingga saat mereka ada ihtilaf diperolehan di penempatan ranking menyebabkan nilai rate agreement mereka juga rendah kalau 0,45 begitu Bapak-Ibu sekalian semoga bisa dipahami ini baru cara menghitung rate agreement sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu sekalian jika terjadi tidak signifikan apa yang harus dilakukan kalau tidak signifikan Bapak-Ibu ya sebetulnya tidak ada yang bisa kita lakukan kita hanya perlu reasoning kita hanya perlu memberikan reason kenapa untuk kategori ini misalnya ini adalah kategori komersial kriteria komersial itu ada ihtilaf terbukti dengan nilai UE yang rendah tadi kita bisa analisa di situ rendah itu gara-gara apa gara-gara perbedaan pendapat antara expert dan juga praktisi kebetulan praktisi BUS dan PPRS memiliki ide yang sama yaitu perolehan pertama untuk kriteria komersial yang dipentingkan itu adalah pertumbuhan untuk produktivitas itu yang dipentingkan oleh expert nah dari reasoning itu itu sebetulnya sudah menjelaskan oh kenapa W-nya rendah ya karena mereka beda 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 pendapat gitu ya antara expert dan juga BUS begitu Pak Joko itu semuanya tinggal di beri analisanya di body paper tapi tidak ada obatnya gitu kalau misalkan diregresi atau SEM itu kan biasanya ada ada asumsi klasik gitu ya ada bagaimana cara agar signifikan gitu ya nah kalau untuk ANP sendiri karena memang kita menggunakan data primary data gitu ya yang kemarin Pak Asker ini kan angka sebetulnya ya angka ini kan kuantitatif sebetulnya tapi itu kita tidak bisa memanipulasi angka ini karena ini berasal dari primary data masing-masing responden semoga bisa dipahami Pak Joko ya dan teman-teman bahwasannya ya tadi kita memang harus fair menjelaskan apapun yang apapun yang dihasilkan oleh software super decision gitu ya ya itu memang kalau memang tidak terjadi kesepakatan ya itu ya memang seperti itu gitu ya kita memang harus bisa explaining disitu dan memberikan scientific reason disitu mungkin nambahin Mbak mungkin karena asumsi klasik itu untuk statistik parametrik kalau ini kan non parametrik ya maka dia tidak butuh asumsi klasik betul Pak gitu memang untuk ANB sendiri apapun hasilnya itulah yang akan kita florkan di bagian di bagian analisa dan hasil ya tanpa ditutup-tutupi bahkan kalau kita lihat ya misalnya di papernya Pak Askaria sendiri ya kalau kita lihat dimana tadi ya mohon maaf saya tunjukkan ya di eksplor aja mana yang rendah mana yang tidak rendah contohnya seperti ini ini betul ah signifikan semua ya tapi ada kok yang tidak signifikan contohnya seperti ini ini kan ini yang diwarnai ini tidak signifikan ada beberapa titik yang tidak terjadi kesepakatan di antara para ekspert para praktisi gitu ya nah ya itu bukan suatu suatu momok gitu ya Pak ya bukan sebuah kegagalan sebetulnya karena memang kita mempertemukan pakar praktisi ini dalam satu questionnaire gitu ya kalau tidak terjadi mufakat ya memang forum lah yang memutuskan kita hanya bertugas untuk merefill hasil-hasil musyawarok tadi gitu ya bahkan nanti secara overall jadi tidak satu-satu menjelaskannya biasanya seperti itu kalau untuk paper kan kita butuh yang concise misalnya 12 halaman 15 halaman sehingga secara keseluruhan ketidaksignifikan ketidaksignifikanan writer agreement ditunjukkan karena adanya perbedaan pendapat background responden yang berbeda-beda nah secara umumnya itu disampaikan gitu tapi kalau misalkan beda cerita dengan karya ilmiah yang basicnya adalah akademik ya diserta si tesis kalau mau dijelaskan satu persatu gak masalah Bapak Ibu jadi monggo Bapak Ibu kalau ingin menjelaskan satu persatu oh ini kuat nih writer agreementnya oh ini gak kuat nih writer agreementnya nah itu boleh gitu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing researcher gitu baik Bapak Ibu dengan menambah responden itu ada pengaruh ya kira-kira ada sebetulnya misalnya ini kalau misalkan ini kita dapat dari 21 tadi ya ini kan harusnya ini gabungan dari 7 orang ya 7 GM dari 7 expert begitu ya harusnya misalnya ini 7 bus ini 7 BPRS begitu ya misalnya ini kalau beneran kita punya 7 ya ini kan bisa jadi 21 Pak nah ini oh gak nih ternyata lebih kecil lagi ya tapi karena memang kita ininya gak bener-bener banyak gitu Pak jadi kalau misalkan ini berubah M-nya berubah semua hasil di bawahnya bisa berubah Pak nah sebaiknya memang kalau untuk menghitung writer agreement itu tidak dari GM tapi dari asli asli angka dari permasing-masing responden begitu Pak sehingga akan memperbesar M dia akan memperbesar W dan akan berpengaruh juga ke K-square-nya nah itu kan semuanya cikal bakal untuk membuat B-value jadi ini karena untuk contoh doang ya Pak ya sehingga kita hanya menggunakan 3 responden tapi kalau nanti Bapak-Ibu punya 7 expert 7 bus 7 BPRS nah itu di ranking disini ya betul-betul 12 atau 21 orang gitu nah ini betulan kenapa betul-betul dia signifikan gitu ya tadi kan kita hanya all-nya doang ya Bapak-Ibu nah ini kan dia all expert ini ya 0,541 ini sebetulnya W dari 7 orang BMT 0,4 itu W dari 7 orang nah fintech ini juga 0,5 dari 7 orang all ini gabungan dari 21 orang ini kalau hasil kita ini tadi karena ini kan kita cuma punya 1 W ya Bapak-Ibu ya 1 W ini adalah W all Bapak-Ibu ya bukan W dari expert bukan W dari ebus bukan W dari BPRS ini adalah W dari keseluruhan gitu nah W all itu kan ini doang nih Bapak-Ibu ya hanya ini saja nih jadi memang kita sangat sangat diminta gitu ya diharapkan sekali memang untuk mencari W selain all ini nah ini ini kan W all ini adalah rumus yang tadi sedangkan yang expert ini dia adalah gabungan dari 7 orang ini gabungan dari 7 orang dan ini gabungan dari 7 orang ini yang tadi proses ini yang tadi tidak ada ya di excel kami Bapak-Ibu ya tapi mohon dipahami nanti kalau memang betul-betul Bapak-Ibu itu meriset nah ini harus dilakukan ya mencari W dari expert mencari W dari BMT mencari W dari fintech tergantung dengan responden Bapak-Ibu masing-masing bukan hanya W dari all ini nah ini kan tadi dari excel ini ini kan kita hanya mencari W total ya W total W total saja tanpa mencari W dari expert ini belum nih W dari bus W dari BPRS ini kita belum cari ya cara mencarinya sama Bapak-Ibu ya nanti W dari BPRS W dari expert ini dia punya bahan baku dari super decision masing-masing responden per kategori tadi semoga dapat dipahami Bapak-Ibu ya baik selanjutnya Bapak-Ibu ya yang hasil selain limiting tadi kan kita sudah mendiskusikan hasil dari limiting ya Bapak-Ibu ya jadi ini ini adalah limiting nah sekarang bagaimana dengan sorry itu normalize Bapak-Ibu ya yang normalize sudah kita olah nih menjadi letter agreement nah sekarang bagian kedua yaitu limiting Bapak-Ibu ya nah ini kita bisa copy limitingnya kalau tadi normalize sekarang bagian limitingnya kita copy kemudian kita paste disini Bapak-Ibu nah ini adalah limiting Bapak-Ibu ya limiting limiting per masing-masing responden kita bisa ganti disini namanya ini GM Boost kemudian ini adalah GM BPS nah kalau tadi normalize normalize itu biasanya digunakan untuk letter agreement kalau limiting itu digunakan untuk mencari bobot ya ini sudah jadi bobot bobot secara general Bapak-Ibu ya biasanya memang ada satu lagi GM All disini ada GM All nah inilah nanti yang akan kita gambarkan dalam sebuah bagan gitu Pak saya akan berubah jadi priority ya jadi priority ini di priority ini ya kita akan menggambarkannya biasanya biasanya per cluster atau per level Bapak-Ibu ya kecuali kalau yang besar yang besar itu misalnya ini kan satu level ya Pak ya kesederhanaan itu milik aplika syariah milik kepatuhan liabilitas milik kesehatan nah biasanya kita menggambarkan mereka ini ke dalam satu grafik saja nah contohnya seperti ini Bapak-Ibu ya nah kalau misalkan gampangnya kalau kita mau buat grafik itu seperti buat pie chart ya Bapak-Ibu ya jadi pie chartnya itu kita buat total dari pie chart itu satu sehingga ini juga bisa kita totalnya berapa nih nanti kita normalize lagi nah ini adalah totalnya total ini nanti kita akan jadi pembagi begitu ya Bapak-Ibu ya ini kita bagi dengan totally ya biar bisa ditarik kita taruh F4 nah ini kebawah seperti ini ini boleh dalam percentage boleh agar lebih simple gitu ya nah kemudian yang sebelah untuk yang boost juga kita bagi dengan totalnya kita di F4 agar bisa di block baik nah ini kita jadikan persentase boleh terakhir ya untuk BPRS juga kita bagi dengan totalnya oke nah ini inilah yang akan kita buat diagramnya begitu Bapak-Ibu sekalian ini ini jangan lupa diberi nama nah ini kita block begitu kemudian kita insert kita keluarkan bar chartnya Bapak-Ibu sekalian ya nah bar chartnya seperti ini boleh agar lebih rapi disini gitu nah bar chart inilah yang biasanya kita taruh di body paper ya di block 4 untuk dianalisa ternyata dari expert yang biru itu expert yang pink eh sorry yang orang ini boost kemudian yang abu-abu di BPRS mana nih tanpa melihat cluster ya Bapak-Ibu ya tanpa melihat cluster mana nih kriteria strategi yang menunjukkan prioritas tertinggi oh ternyata yang syariah nih kesyariahan ini harus paling tinggi ya kan biasanya kita kasih labelnya yang paling tinggi-tinggi aja Bapak-Ibu ya 10% ya baik expert GM expert boost dan BPRS semuanya bilang bahwasannya ini paling tinggi gitu ya kemudian selain ini yang paling tinggi kedua misalnya kalau gak salah yang ini ya ini berapa ini ini 8,4 yang ini 8,7 ya jadi ini kita beri label juga 8,7 ya nah juara ketiganya ini 8,4 sama ya ini juga 8,4 kemudian yang ini juga 8,4 nah sama 8,4 dan 8,4 begitu Bapak-Ibu sekalian ya jadi memang kita harus memvisualisasikan Bapak-Ibu boleh ya secara bebas memvisualisasikannya itu dalam bentuk apa ya kalau biasanya saya itu biasanya ya bar chart seperti ini boleh pie chart begitu ya Bapak-Ibu ya boleh pie chart boleh bar chart boleh 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 hanya tanpa divisualisasikan tanpa di insertkan ke dalam gambar pun gak masalah kemudian untuk yang lainnya seperti apa yang lainnya akan sama Bapak-Ibu ya jadi kalau yang ini karena ini cuma dua biasanya angkanya itu sama dengan normalize tadi kita bisa ganti dengan normalize normalize-nya komersial nah ini biasanya sama Bapak-Ibu kalau kita ini ya berubah ya nanti ya nah ini bisa langsung digambarkan ke dalam sebuah bar chart memang ini masalah nih di kita ya orang masih mementingkan komersial memang bahkan semua ya semua semua responden kita tuh masih berpikiran komersial lah yang paling penting gitu ya seperti ini Bapak-Ibu ya ini bisa kita beri label semua mau dipersentasekan juga boleh gitu ya jadi sumbernya harus persentase ternyata oke nah disini kan analisanya cukup tajam ya kita bisa mengoreksi bahkan perilaku dari para responden kita ya para praktisi bahkan ekspert ekonomi Islam sendiri menyatakan bahwasannya ya untuk komersial itu memang selalu diutamakan dari periode yang sosial gitu ya nah analisa analisa seperti itu memang harus kita rebuild harus kita ungkapkan dianalisa sesuai dengan hasil ya sesuai dengan hasil otomatis tidak akan terlepas dari teori kemudian kajian terdahulu dan juga memang fakta real di lapangan kenapa kita masih berpikiran bahwasannya komersial itu lebih diutamakan daripada yang sosial nah analisa-analisa itu yang harus kita pertajam di bab 4 gitu ya karena ANP ini sejatinya hanya tools hanya alat bantu hanya hanya alat bantu gitu ya alat bantu agar kita lebih dalam menganalisa sebuah hasil gitu Bapak Ibu ya nah ini semuanya akan divisualisasikan Bapak Ibu ya tidak hanya dua ini ya karena kita punya banyak disini kita punya kriteria yang komersial kita punya kriteria yang sosial terlalu apa sih yang komersial apa sih yang sosial gitu ya nah ini kalau yang komersial kita bisa satukan yang sosial juga kita bisa satukan gitu ya kemudian yang terpenting lagi adalah modelnya nah ini model terakhir ini yang dipentingkan mana yang paling dijagokan nih biasanya kan ini rumusan masalah itu model ya nah ini modelnya bisa dibuat ini juga grafik juga diagram juga ya jadi memang hasil AMP itu sangat banyak Bapak Ibu ya beragam pula ya jadi memang insya Allah hasil kita itu akan kaya gitu tapi tadi analisa juga sangat penting gitu nah ini juga bisa digambarkan ya Bapak Ibu ya ke dalam sebuah jaringan seperti ini saya taruh di sini saya taruh di sini aja nah di blok aja semua sehingga nah inilah hasilnya oh ternyata ekspert itu mendukung model yang ke-6 gitu ya tapi kalau untuk bus bus itu model yang ke-3 gitu ya nah BPRS itu tipis sebetulnya antara 3 dan 4 tapi memang hasilnya ke-4 gitu nah mereka punya jagoan gitu ya punya usulan model mereka masing nah itu juga harus dianalisa kenapa ekspert memilih model ke-6 kenapa bus memilih model ke-3 mengapa BPRS memilih model ke-4 semuanya model bagus Bapak Ibu ya tapi menurut para pakar dan para praktisi yang applicable itu yang ini loh nah itu itu memang masukan yang luar biasa dari para responden kita terkait dengan hasil ANP yang diberikan gitu baik ada pertanyaan dari Bapak Ibu kurang lebihnya hasil ANP seperti itu Bapak Ibu ya jadi untuk mengolah hasil ANP sebetulnya memang kita memerlukan memerlukan tools lain yaitu Microsoft Excel agar hasil kita ini terbaca dengan mudahnya kalau misalnya hasil kita seperti ini hasilnya angka-angka kita bikin table ya tadi tidak akan memudahkan orang dalam membaca tulisan kita bahkan orang akan semakin pusing apa ini maksudnya dan kita pun sebagai researcher akan menjelaskannya semakin jelimet tidak terstruktur sehingga untuk membuat strukturisasi hasil ANP tadi kita membutuhkan satu bar chart gitu ya ini bar chart kemudian reter agreement juga perlu ya untuk melihat bahwasannya oh ternyata kesepakatan ini tinggi atau rendah begitu Bapak Ibu sekalian diskusi monggo silahkan saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan analisa hasil silahkan Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan ke Buat Ika kita manfaatkan disini terakhir ini nah ini biasanya kalau di paper Pak Skaria beliau seperti ini biasanya kalau paper itu kalau warna tadi kan kalau di print itu jadi abu-abu ya Bapak Ibu ya apalagi kalau untuk laporan disertasi atau tesis gitu kalau kita print kita perbanyak kita kopikan memang warna itu jadi tidak tidak relevan sehingga memang beliau lebih suka menggunakan pattern menggunakan pattern mana yang kotak-kotak mana yang apa namanya garis-garis gitu ya sehingga lebih mudah walaupun banyak motocopy hitam putih tetap ada bedanya nah ini biasanya juga hasil ANP khasnya adalah batang ya diagram batang nah ini dari diagram batang mana yang menunjukkan paling tinggi nah seperti itu dielaborasi dalam hal di dalam analisa bab 4 tadi ya main faktornya ini main kriterianya gitu ya ternyata semuanya tinggi gitu ya kemudian ini yang kriteria-kriteria per masing-masing elemen gitu ya nah ini semua di-floorkan oh ini all aja ya tanpa perbandingan pakar praktisi respon yang lain ini langsung all aja nah best simple probability wakaf mana nih model yang simple yang dijagokan praktisi yang model pertama expert juga model pertama gitu ya overall model pertama juga yang keluar nah ini Bapak Ibu ya hasilannya itu banyak sekali kalau gak mau diperbandingkan dengan seperti ini yang ini tadi kalau tidak mau diperbandingkan antara pakar praktisi boleh langsung allnya gitu ya kalau ini kan tadi kami masih membandingkan ya expert boost sama beverage bahkan allnya yang gak ada nih Bapak Ibu ya nah nanti all itu dicari lagi super decision-nya gitu jadi semua hasil ANP itu tergantung kita kita mau mengeluarkan apa nih gitu kalau kita mau mengeluarkan semuanya ya kita running semuanya tapi kalau kita mengeluarkan hanya allnya aja ya sudah kita running yang allnya aja gak masalah gitu tapi memang kalau kita hanya running allnya aja ya Bapak Ibu ya ya hasilnya akan sangat sedikit sekali gitu paling hanya ini gitu ya ini juga all saja tanpa ada praktisi expert yang ini ya ya itu juga akan kita akan kekurangan hasil untuk dianalisa gitu ya jadi hasil yang ada di Excel ini merupakan hasil dari per responden ya iya betul yang di Excel ini ya Pak ya per individu responden atau bagaimana buat Tika baik untuk Excel yang saya bagikan di Google Drive itu sebetulnya memang bukan hasil individu Pak Bupun jadi kalau kita lihat ya di super decision yang tiga ini ini kan sudah keseluruhan sudah keseluruhan dari para responden saya tidak meng-attach per individu tapi kalau Bapak Ibu mau nanti saya bisa tambahkan attachmentnya ya per individu ya tapi tadi akan sangat banyak sekali nanti gitu ya hasilnya nah hasil GM ini merupakan hasil ini saja geometric meannya saja gitu bentar nah ini sebetulnya yang saya attach itu adalah hasil dari geometric meannya saja ini kan harusnya per individu juga ada ya hasil priority sama limiting tadi normalnya sama limiting tadi tapi yang saya attach itu adalah hasil dari geometric mean saja ya ini geometric ini saya olah di super decision kemudian dari super decision saya bisa mengeluarkan normalize dan limitingnya sehingga hasilnya akan jadi seperti ini ini adalah GM-nya saja nah hasil dari GM-nya saja begitu Pak Bukun ya jadi ini bukan hasil individu oh iya baik makasih Mbak sama-sama Pak Tika sorry aku ketinggalan banget nih soalnya aku gagap banget pakai window ini oh ya gak apa-apa ya bu soalnya mukanya berlayarnya ada tiga betul terus masih meraba-raba si window ini boleh pinjam juga itu yang komersial sama yang sosial itu dapatnya dari mana ya dapatnya dari apa ini bu ya result ya itu kan itu kan kalau yang aplikabilitas nah iya itu yang komersial sama sosialnya yang mana ya ini sebetulnya berasal dari tadi bu Shafina yang cuman cuman tulisan komersial sama sosialnya itu itu di mana ya kan kalau yang aplikabilitas kepatuhan gitu-gitu kan ada di oh ada memang kita base-nya berbeda bukan base kerangka latihan kalau kerangka latihan kan kemarin saya memang mulainya dari aplika ya bu ya bukan dari komersial sosial gitu nah memang kerangka base-nya beda bu kami waktu analisa hasil ini menggunakan hasil dari kerangka yang seperti ini sehingga ada nih kluster komersial dan sosial aku pakai ini pakai ini oh pakai ini iya iya aku pakai ini baik berarti nah biasanya sama si super desain itu komersial itu kalau kita lihat ini kan aslinya ya bu ya nah dia iya iya aslinya itu komersial kok ada ya iya jadi tadi sudah di organize di bawah kayaknya bu paling bawah ada kok kok gak keluar ya keluarnya kan tadi kan dari yang prioritas itu kan kita coba bus PRES sama si expert itu itu udah keluar semua tuh normalize sama limitingnya tapi kok gak ada tulisan komersial sama sosial ya komersial yang di bawah bu disini nih nih oh itu ditaruh di atas itu nah ini kan memang belum di organisasi dengan baik oleh si super decision ya kan sehingga memang kita harus reorganize sendiri bu secara manual komersial ini kita taruh di atas kita rapikan dari node-node yang utama turunannya anaknya terakhir adalah alternatifnya gitu terus tapi kita yang apa namanya misalkan satu cluster itu kita mau taruh itu apa kita yang atur ya yang sebelah kiri kolom yang paling kiri itu ini sebetulnya asli luaran dari super decision jadi luarannya memang luarannya seperti itu kita tidak bisa kontrol memang itu sudah mending karena sudah ada urutan 1,2,3,4 tapi kok si komersial sama si sosial itu boleh dipindahin ke atas gak apa-apa kalau mau kita re-reference gak apa-apa juga dan untuk mevisualisasikan diagram batang biasanya kan kita mendiagramkan suatu hal yang serumpun gak mungkin komersial sosial kita diagramkan dengan aplika atau komersial sosial kita diagramkan dengan model-model jadi gak nyambung dalam pembahasan jadi memang kita harus pilih mana yang mau di diagramkan ke dalam satu bagan dan bagan yang lain begitu ya iya soalnya ini aku lagi nyoba pakai Excel yang kosong oke ya kan dengan hasil super decision yang itu terus diprioritize terus dipindahin semua jadi kan ini berarti answer kita disini gitu yang udah-udah ada semua kan tinggal disamain kan oke thank you begitu iya sambil dicoba Bapak Ibu ya memang harus dicoba kalau gak nyoba itu rasanya seperti dunia lain gitu ya kalau udah dicoba dirasakan pasti akan muncul banyak pertanyaan kok gini kok gitu seperti itu ini bisa diatur ya Bapak Ibu ya warnanya mau dipilih kemudian eksisnya juga mau diperkecil juga boleh gak masalah gitu ada lagi Bapak Ibu yang terkendala dalam pengolahan hasil ANP jadi abis sorry ya jadi abis abis di normalize sampai di limiting terus abis gitu di sheet berikutnya itu kita kita individualin gitu ya apa bisa lagi normalize sendiri limiting sendiri iya betul kita pilih-pilih sendiri Bu jadi normalize-nya dijadikan satu sheet untuk ngitung rate agreement kemudian limiting-nya dijadikan satu sheet untuk ngitung priority seperti itu nah ini hasil dari limiting ya di excel analisasi bisa diakses juga disitu ini limiting yang lebih rapinya gitu ya ini normalize juga oh bisa nambahin priority juga ya ini sebetulnya ini yang asli yang ini Bu ya ya ini kan tadi pelatihan hari ini ini nanti di touch ulang lagi aja ya oh di touch ulang boleh-boleh ya maksudnya biar nanti kalau aku mau bikin lagi biar bisa dilihat lagi gitu kan yang tambahan kan ya ya ini baru bisa udah diambil lagi sama anakku ini oh gak masalah insya Allah nanti setelah ini pun masih bisa dicoba Ibu ya tapi memang akan terkendala dengan tadi boleh nanti kalau mau zoom meeting sendiri boleh gak apa-apa apa namanya yang ini yang hasil yang Ibu tadi baru bikin nanti tambahin di Google Drive aja tuh ya oke siap nanti aku bisa cocokin aduh ini anakku gimana sih iya jadi seperti ini Bapak Ibu ya untuk menganalisa hasil dari ANP kita bisa memilah dan memilih apa saja hasil yang bisa dikeluarkan ya dari hasil ini pun misalnya nanti mau dipecah jadi dua jadi model ini mau dipecah jadi dua pembahasan sendiri terkait dengan sosial pembahasan sendiri terkait dengan komersial terkait dengan model yang ditawarkan terkait dengan keseluruhan model itu pun boleh jadi satu penelitian dengan ANP ini terkadang paper yang keluar itu bisa bermacam-macam gak cuma satu tapi ingat tadi memang ada kalau tidak hati-hati penulisannya bisa ada redundansi paper satu dengan paper yang lain menggunakan literatur review yang sama kajian teoritis yang sama sehingga akan terindeks atau teridentifikasi ada plagiar di situ sehingga memang harus hati-hati kalau satu paper satu model ANP ini mau dipecah menjadi beberapa paper itu gak masalah gitu ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu silahkan untuk yang analisa hasil ini sepertinya waktunya lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya konstruksi model karena baru konstruk model awal sehingga lama kuantifikasi juga inputting memang faso terakhir ini kita tidak memerlukan banyak waktu karena memang yang paling lama itu adalah menganalisanya secara kualitatif secara teoritis tapi kalau untuk mengeluarkan hasil ANP sebetulnya sangat ringkas sekali tinggal kita klik computation kemudian prioritis kita pilah antara normalize dan limiting kemudian mana yang mau digambarkan mana yang mau dihitung rate agreementnya itu semuanya by choice nah setelah itu baru masuk dalam penulisan laporan masuk dalam penulisan bab 4 gitu ya nah proses yang lama itu sebetulnya di penulisan tadi di analisa tadi gitu ya di analisa secara secara teorinya di analisa secara kajian teoritisnya di analisa secara praktek realnya kalau hasil ini misalnya mau dibawa ke forum lagi atau kita validasikan ke salah satu pakar lagi nah itu tidak masalah kita validasi ya kita validasi hasil ke pakar itu akan menambah wawasan kita pak kenapa ya pak ya jadi kita tanyakan ke para pakar itu kemarin pesenip askara satu aja cukup gitu ya untuk validasi yang paling pakar atau yang menurut bapak ibu yang paling kritis gitu ya kita bisa tanyakan analisanya bapak kenapa ya hasil ini menunjukkan bahwa saya komersial itu paling penting gitu ya ini dibuktikan nih semua responden kita begini nah apapun hasil apapun jawaban dari hasil validasi kepada pakar tadi itu akan menambah wawasan kita dalam menulis empat begitu ya bapak ibu ya gak cuman ini semuanya bisa ditanyakan kalau misalkan syariah pak syariah itu memang terpenting jadi kan saat kita in-depth interview ya validasi hasil kita akan mendapatkan insight yang baru misalnya gitu ya dari para pakar tadi insight itulah yang akan jadi bahan baku kita dalam menulis analisa tadi nah itu akan membantu memperkaya kita intinya akan lebih mudah dalam menganalisa gitu ya tidak tidak ngambang gitu ya dan itu terbukti sekali setelah melakukan riset hasil ANP keluar tulisan kita akan semakin bertambah saat kita itu ketemu sama para pakar untuk validasi tadi kalau misalkan tanpa dirasa nih bapak ibu ya tanpa validasi itu sudah bisa menganalisa sendiri tanpa pergi tanpa pergi ke responden untuk memvalidasi hasil akhir itu pun gak masalah jadi memang itu depend on us kita bisa lakukan sesuai dengan porsi yang kita inginkan ya kalau kita punya keluangan waktu kita punya keluangan waktu kemudian bapak yang kita mau ajak diskusi juga punya keluangan waktu gak ada salahnya kita mengadakan validasi hasil tapi kalau tanpa ada validasi hasil karena dikejar deadline gitu ya harus submit papernya malam ini ya sudah langsung dianalisa sendiri aja itu pun gak masalah begitu bapak ibu sekalian ada lagi yang mau didiskusikan masih banyak yang didiskusikan cuma bingung yang lagi disini soal lagi pada nyoba boleh pak bu pun juga nyoba nih ya sampai mana pak bu pun iya ini saya nih pakai pakai hp dulu supaya bisa sambil nyoba pakai laptop gitu mbak oh iya betul jadi zoomnya di hp komputernya fokus untuk ini ya mencoba ya nanti juga bisa oh itu dikasih nanti mbak antika jadi untuk jawab penasaran aja berarti jaringan yang tadi itu itu adalah hasil dari gabungan ya hasil dari gabungan semua atau ya kembali ke yang tadi pertanyaan saya terkait dengan jawaban masing-masing responden itu kan kita punya 7 responden pakar 7 responden praktisi kan ya 7 responden pakar 7 responden praktisi kemudian nanti hasilnya tuh di jaringan ini terekam semua begitu ya betul terekam semua jadi nggak jadi nggak satu-satu gitu ya mbak tika ya iya coba saya bisa tunjukkan ya hasil yang responden sama overallnya gitu ya biar nggak penasaran gitu ya ya bener mbak mana ya saya bisa tidur oke contohnya seperti ini nah ini bukan satu-satunya satu-satunya nah ini Pak aku pun ya dan Bapak Ibu sekalian misalkan kita biasanya nih hasil run ANP itu kita bisa kategorikan nih ada data ANP untuk akademisi ya ini all ini pakar gitu ya kemudian ini praktisi regulator ulama bahkan gitu ya nah ini masing-masing dari ini kita punya nih Pak Anto Pak Aslam Pak Atang Pak Hendri Tanjung Pak Iwan Pak Tolhirin Pak Yunizar masing-masing responden itu kita buat ininya apa namanya kerangkanya kita masukkan hasilnya gitu ya nah itu adalah jawaban per masing-masing responden fungsinya apa untuk menghitung reter agreement tadi nah nanti ada satu satu lagi file super decision begitu ya isinya adalah overall gabungan dari para pakar ini jadi ini kalau hasil ANP-nya ini kalau saya bisa ini ya tunjukkan ya ini ini adalah hasil dari ke satu dua tiga ketujuh ya ketujuh responden kemudian ada satu satu kolom disini isinya adalah geometric mean nah ini adalah delapan pengolahan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 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 super decision ini akan kita hasilkan di satu folder ini nah inilah nanti yang misalnya kalau untuk mencari reter agreement pakar gitu ya reter agreement akademisi ya berasal dari tujuh orang ini gitu seperti itu ya 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 jadi masing-masing itu kita dapatkan ya pertama kita dapatkan super decision dari masing-masing responden kemudian kita rekap di excel setelah itu kita dapatkan geometric mean setelah didapatkan geometric mean kemudian kita buat super decision secara gabungan gitu ya mbak betul betul mbak nah ini geometric mean untuk satu kategori nanti di akhir pun kita punya geometric mean semuanya pak gitu nah ini semuanya nih ini yang sudah geometric mean dari tujuh belas eh berapa tadi ya tujuh kali nah ini dari regulator tujuh dari akademisi tujuh dari ulama tujuh praktisi tujuh gitu ya kemudian pakar pun tujuh nah ini geometric mean dari tuh dua tiga empat lima tujuh kali lima tiga lima ya satu dua tiga empat lima dari tiga puluh lima orang begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya jadi ada geometric mean all dari semua kategori dari semua orang ada geometric mean per kategori seperti itu nah jika kalau memungkinkan ini tidak apa-apa kalau misalkan di upload di yang ini ya boleh boleh nanti saya upload biar ada contoh siap nanti ini biar pintar ya kan ya benar maksudnya kadang seperti ini bapak-bapak ya semakin banyak file yang di upload itu semakin gak pernah dibuka gitu saking banyaknya file gitu ya kalau ini kelasnya pasti dibuka dibuka oh gitu ya boleh siap nanti kami ini kelas host ini kelas host kelas pengen lulus cepat oh gitu siap saya nanti karya ilmiahnya bapak-ibu ya menggunakan ANP dengan isunya masing-masing insya Allah nanti ini kami juga akan buatkan satu folder ya khusus untuk penelitian ini boleh bagaimana apa namanya ini semuanya ya bapak-ibu ya jadi file geometrik minnya juga file excelnya juga begitu iya ya betul mbak semuanya bapak-ibu sekalian yang tadi ini datanya kalian amalnya lengkap bagaimana ibu ini datanya nyambung sama yang tadi ya sebetulnya enggak yang ini penelitiannya beda lagi ibu ini adalah kerangka yang seperti ini kerangkanya lebih simple ini seperti yang di manual manual yang saya bagikan oh soalnya aku udah kadu ngerjain yang tadi oh enggak masalah enggak masalah mau lihat hasilnya secara keseluruhan aja gitu biar masing-masing kalau yang tadi ya yang tadi boleh juga yang tadi yang awal banget sebentar komersial ya kadang ini file-nya udah lama-lama takutnya ada di hard disk yang satunya begitu maaf ya aku enggak pakai ini kamera oke ini ada bu yang keseluruhan ya tapi memang ini banyak nanti gimana ini data yang yang itu yang yang aku kerja di itu ya ya ini yang integrasi keuangan komersial sosial ya ini memang ah iya iya kayak gini nih aku mau cobain boleh nanti nanti pakai data sendiri boleh silahkan nah jadi memang ANP itu Superdesk dan Excel kita gunakannya ya ini kayaknya kalau udah biasa lebih cepat ya kalau misalkan baru merah-berah begini kayaknya mesti satu-satu ya tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya setelah ngisi satu kerangka begitu ya kerangka yang kedua lebih familiar gitu lebih cepat yang pertama memang meraba-raba gitu ini kayaknya lebih simpel nih Mbak ya betul ini penelitian di tahun berapa ini ya tadi 2000 2014 papukun jadi memang semakin 2000 di atas dulu-dulu memang Bapak bikin kerangkanya simple gitu ya kemudian tertantang lah beliau itu membuat kerangka yang lebih kompleks gitu ya ini masih jaman di Tazkiya Mbak Tika ya ya betul 2014 itu masih sekolah gitu ya gitu nah semakin kompleks jaringan yang Bapak bikin gitu ya kita tuh semakin semakin tertantang juga gitu membuat questionnaire yang memang memudahkan responden gitu sehingga dengan kerangka yang kompleks seperti ini berbeda nih dengan ini dulu questionnaire yang kita pakai itu masih questionnaire modifikasi ke pertama Bapak Ibu ya modifikasi pertama which is satu kotak ini bisa satu klaster ini bisa menghasilkan delapan matrix pertanyaan gitu kan nah itu sangat sangat luar biasa sekali kertas yang kita gunakan untuk questionnaire tadi dan waktu yang kita gunakan untuk collecting data ke satu responden dan atau diskusi FGD gitu ya nah semakin berjalannya waktu kerangka semakin kompleks gitu ya Bapak semakin semakin semangat dan neliti gitu ya kita juga tergopoh-gopoh nih gimana ya questionnairenya masa seperti itu buang-buang waktu gitu akhirnya kita modifikasi kedua kemudian questionnaire modifikasi ketiga yang terakhir ini yang terbaru itu yang ketiga gitu kan cuman memang minusnya adalah kelemahannya adalah di kita dapurnya atau researchernya itu memang harus mengkalikan tadi mengkalikan seberapa penting dari satu klaster dengan seberapa penting klaster yang lain begitu Bapak Ibu riwayatnya gitu kan jadi ini kerangka dulu simple sekali dibandingkan dengan yang ini ya luar biasa terus itu apa mungkin begini ya gimana Bapak Ibu pun ya iya apa mungkin ada pengaruh ya Mbak Tika antara kompleksitas jaringan sama tingkat kemudahan dalam komunikasi kita dengan responden tadi kan ketika jaringannya simple tapi justru secara questionnaire yang kita kasihkan ke responden itu mungkin istilahnya agak memberatkan ke mereka tapi kekiranya mudah gitu ya betul betul ketika jaringannya kompleks kayak gini nih ini kompleks kan ya memudahkan ke sisi responden tapi kita nanti diolah dapurnya agak lumayan betul betul semuanya ada plus minus ya memang kita mau pakai yang kompleks ya tadi kita yang akan kewalahan gitu ya responden pun akan kewalahan kecuali kalau memang kita pakai questionnaire yang sudah termodify terbaru gitu ya kita yang kewalahan sebagai dapur risetnya gitu ya tapi kalau misalnya kita pakai questionnaire jaringan yang simpel seperti ini bahkan kita gak perlu bersusah-susah mengkalikan karena kita sudah langsung menanyakan hubungan semua hubungan ini karena ini simpel gitu ya ke responden gitu kita akan dapat jawaban asli dari responden gitu kan nah semua memang ada plus minus monggo nanti di istihorohkan mana yang terbaik gitu ya saya mau jaringan yang simpel atau jaringan yang kompleks sama-sama sebetulnya itu untuk tujuan riset gitu ya yang penting adalah menjawab rumusan masalah tadi kalau rumusannya sudah terjawab dengan kerangka yang simpel seperti ya it's okay gitu silahkan dilanjutkan tapi kalau dengan rumusan masalah bapak ibu yang juga kompleks gitu ya berarti bapak ibu juga diperkenankan untuk membuat kerangka yang kompleks gitu monggo gue Sabrina ya bu itu kalau misalkan apa data yang tadi yang yang tadi itu yang dikerjain itu itu apa penjabaran datanya itu ada juga gak misalkan di dalam tulisan HA misalkan kayak mendeskripsikan hasil yang yang terakhir itu yang 2017 itu tadi ada gak ya maksudnya dia presentnya gitu setelah dari data itu berarti itu sekalian bisa gak oh coba nanti saya carikan ibu ya oh ada nih BP integrasi keuangan komisial dan sosial nah ini hasil waktu seminar hasilnya Bapak Ibu ya ini waktu pelaporannya ini ada insya Allah ya jadi ini kan cara menganalisa ya mengkata-katai berarti kan aku masih 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 anggap lah masih di step satu ya boleh silahkan nanti kan aku mau nyalakan nanti nyalakan juga ya jadi data kemudian ini power point untuk hasil nah ya seperti super decision-nya juga siap ya sama super decision-nya kita kan udah ada ya apa belum udah kan yang expert itu kan tadi ya sudah yang expert sama BPRS itu ya iya itu udah aku pindahin sih siap berarti tinggal itu apa namanya yang ibu kerjain sama ini ya sama paper ini ya ya thank you sama-sama ibu silahkan yang lainnya Bapak Ibu mumpung ini kesempatan nih Mas Jokowi silahkan Mas kayaknya paling semangat Mas Jokowi kalau hitung-hitungan semangat nanti di coba dulu pernah pakai SMPLS jadi pengen tahu apa namanya bedaannya atau nanti usul gotika nanti kalau sebelum diakhir acara ditutup mungkin ada semacam menyimpulkan proses dari apa namanya tapi yang teknis saja terkait dengan yang DLP sampai yang akhir ya yang sampai ini baik Pak baik ada lagi Bapak Ibu ambil saya merangkumkan ini ya silahkan Bapak Ibu ambil Buatika merangkum insya Allah nanti biar makin jelas ya nanti dikirimnya ke Papupun ya apa di Google Drive apa Ibu rangkuman ya nggak rangkuman yang file-file tadi ada di Google Drive ada di Google Drive di Google Drive oke Papu pun ini yang susah memang Pak Jokowi bagaimana merangkumkan tiga pertemuan kita tiga hari ini ke dalam beberapa menit begitu ya by point ditunjukin aja Bu Tika ditunjukin aja ini gitu nggak ini aja oh ditunjukkan begitu ya ditunjukkan dari actionnya biar kami sendiri yang nanti menuliskan lebih gitu oke murid tidak boleh mengasih tugas guru ini biar berkah masih iya betul tapi luar biasa ya Bapak Ibu ya boleh boleh lah ini sharing kesan-pesan Bapak Ibu nih sambil sambil saya buatkan rangkuman begitu ya kira-kira kesan-kesannya selama mengikuti pelatihan ANP ini apa sih gimana silahkan Bu Sabrina dulu nih kayaknya nih kayaknya kalau ada Dolpes Bu Sabrina ini harus dapet Dolpes ini Pak Ryo ada Pak Ryo gimana Pak Ryo Dolpesnya ini file-nya Bu Atika seluruhnya dikasihkan sama Bu Sabrina oh iya iya jangan di Dolpes ya nanti Dolpesnya langsung gitu ya spesial Bu mau ditulis dimana Bu pesan dan pesannya di langsung saja disini Ibu nggak ya disini Ibu langsung Bu pidato Bu iya pesannya apa ya aduh pesannya coba kalau ada itu yang mungkin make practitioner itu iya biar nggak rebutan sama anak tadi ya Bu iya dia lagi mau jean soalnya dipinjam lagi nih Windows bunavita ada pertanyaan Bu biasanya suka bertanya mumpung masih ada kesempatan silahkan Pak Azhar nih Pak Azhar 24 iya Rui iya 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 Mbak Tika, jadi memang pekerjaan terberat itu di konstruksi model tadi ya? Di awal Di awal ya? Iya betul, konstruksi model itu adalah langkah yang paling krusial menurut kami, karena memang saat konstruksi model ini belum kuat kita belum mantap kita akan kewalahan di langkah-langkah selanjutnya, apalagi langkah kuantifikasi, langkah saat kita survei koresponden kalau kita belum firm, model kita belum kuat, kita belum punya scientific reason mengapa model terbentuk seperti ini, kita akan bisa dipatahkan kuantifikasi model itu, sorry, konstruksi model itu yang pertama, yang paling krusial saat konstruksi model sudah oke, model-model yang ingin kita purpose sudah oke, begitu ya nah, dari situ kita akan punya kekuatan ya, maksudnya kepedean gitu ya, oh saya sudah pede nih, dengan ini saya mau jalan keresponden gitu ya, apapun yang terjadi nanti saya sudah yakin, nah disitu tuh akan tadi menimbulkan satu confident kita, disitu ya, kalau konstruksi modelnya itu sudah di ACC, sudah divalidkan gitu ya, nah langkah selanjutnya seolah akan mudah gitu Pak Apapun ya ya, kasih Mbak aduh ini tanggung banget loh beneran nih, aduh aku tanggung banget nih ngerjainnya nih, gak bisa ngerjain nih ada bu, masih ada beberapa menit jam lagi lah ada gak ada laptopnya Pak ilan tadi lagi ngerjain kan di Windows itu diambil sama anakku iya iya itu yang satu bas satu, dua bas dua itu apa ya apa ibu apa ibu itu yang iya, ini masih di limiting yang paling bawah yang satu bas satu, dua bas dua itu apa ya di file apa ibu Excel Excel itu di Excel di Excel ya, latihan tadi ibu ya yang ada latihan itu yang warna merah di bagian paling bawah dari apa di apa di sheet limiting Mbak Tika iya, di limiting di sheet limiting di file analisa hasil di bagian mana Pak Apapun sheet limiting yang bagian bawah itu ada satu bas satu dua bas dua di paling bawah banget itu sebetulnya adalah alternatifnya alternatif model Pak bus itu model bank umum syariah pertama model bank umum syariah kedua begitu ya itu kluster alternatif model berarti ya ya betul jadi di riset itu kan kita menawarkan model integrasi di bank umum syariah gitu nah modelnya itu ada enam begitu ya model pertama model kedua model ketiga model keenam begitu itu yang apa yang satu M shareholder dua M stakeholder itu kita nanti di kanannya itu diisi sendiri ya diisi sendiri dengan iya kan sebelah kirinya udah ada tuh udah ada angkanya yang di bawah stabilitas ini masih dilimiting yang sebelah kanannya itu sebetulnya angka normalisnya ibu itu kan formula ya kalau ibu itu kan ada riwayatnya maksudnya maksudnya dari yang atas-atas langsung di break ke bawah atau kita isi sendiri itu diisi sendiri boleh tapi memang dilihat aja ini rumusnya kan ada formulanya ibu ya bisa dipelajari formulanya dari mana asalnya oh iya maksudnya itu diisi sendiri kan itu sampai bawah-bawah itu berarti profitabilitas pertubuhan gitu ya betul nah ini ekselnya bisa dicari riwayatnya kan ada bisa back to formulanya gitu ya ini kan memang formula semua ini saya copy nggak copy paste gitu jadi ini asli formulanya bisa lihat ini angka dari mana gitu ya oh iya iya maksudnya itu sampai bawah itu kita isi sendiri dong maksudnya kita terusin gitu maksudnya iya iya diisi sendiri dan sudah tahu langkah-langkah atasnya tinggal diisi sendiri oh iya oke oke thank you ini bapak ibu ya di apa namanya di google draft gitu ya aku coba untuk attach beberapa yang saya miliki ini ada contoh riset pertama ini contoh riset yang kedua jadi di google draftnya sudah saya masukkan juga selain materi Pak Askaria dari hari pertama kemudian praktikum kami juga ini kalau praktikum memang file-nya lebih concise ya lebih sederhana nah ini memang ada dua contoh riset ya ini contoh riset dengan kerangka yang simple tadi makusisariah ini sudah ada super decision-nya kemudian ada excel-nya dan ada walking paper-nya dalam bentuk four point kemudian riset kedua itu adalah yang integrasi tadi ini file super decision-nya ini excel-nya dan ini adalah pengerjaannya begitu ya nah oke ada lagi bapak ibu yang ingin di oh tadi ada PR ya dari Pak Joko ya terkait dengan apa namanya resumen 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 begitu ya resumen dan tips resumen dan tips mbak Antika resumen dan tips sebenarnya paling susah nih ya Pak Joko dan bapak ibu sekalian ternyata selama tiga hari ini resumen kita ya terkait dengan metode ANP dari langkah pertama konstitusi model kedua adalah kualifikasi model ketiga adalah analisa hasil ya semua dari tahapan itu masing-masing memiliki memiliki langkah-langkahnya sendiri-sendiri gitu ya yang mana memang dari semua langkah ketiga tiga langkah tadi mulai konstitusi model kualifikasi model juga analisa hasil semuanya kita butuh ketelitian gitu jadi kuncinya adalah teliti kalau kita sudah teliti membuat questionnaire teliti untuk bikin point dengan pakar dan praktisi kemudian kita juga teliti dalam tabulasi hasil ANP teliti dalam inputting di supervision insya Allah semuanya akan lancar gitu ya karena tadi memang kunci utamanya adalah teliti kalau untuk misalnya bapak ibu gitu ya punya punya tim jadi ada tim khusus misalnya itu akan sangat membantu sekali bukannya saya promosi begitu ya enggak sebetulnya nanti bapak ibu bisa minta tolong sama mahasiswa masing-masing kalau misalkan bapak ibu adalah dosen misalnya begitu ya dosen atau kalau misalkan bekerja di institusi bukan lembaga pendidikan bisa minta tolong ke staffnya misalnya nah itu juga bisa nanti misalnya dibuat tim khusus untuk pengerjaan ANP itu akan sangat membantu sekali begitu ya atau kalau mau independent research bapak ibu meneliti sendiri mengolah sendiri kemudian menganelisai sendiri itu akan sangat lebih bagus sekali karena tadi apapun yang kita peroleh dari pelatihan ini kemudian kita praktekan sendiri kita lembantasikan sendiri insya Allah ilmu itu akan melekat bahkan kita akan jadi pakar bapak ibu ini kalau misalkan ada teman yang bertanya ke bapak ibu terkait dengan ANP lama-kelamaan bapak ibu pun akan bisa menjelaskan proses ANP seperti ini seperti ini dan lama-kelamaan bapak ibu pun akan menjadi ekspert dari para ANP dan itu harapan kami bapak ibu sekalian jadi pelatihan-pelatihan ANP seperti ini tidak hanya merujuknya pas karya ataupun saya jadi bapak ibu pun bisa sebagai rujukan pekerjaan ANP kalau misalkan memang ANP itu bapak ibu telah kuasai dengan selesainya riset yang bapak ibu miliki jadi seperti itu bapak ibu insya Allah semuanya ada ada hikmahnya akan banyak manfaat yang akan kita peroleh dan semuanya tidak akan bisa dinilai dengan materi mungkin itu bapak ibu sekalian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan-kesalahan kami semasa menjelaskan materi-materi ANP begitu ya mohon dimaafkan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan ya bapak ibu apalagi nih mungkin itu yang bisa kami sampaikan bapak ibu sekalian syukuran kasih ron saya bisa mengenal bapak ibu ini pelatihan yang luar biasa mohon maaf jika ada banyak kesalahan jazakumullah khairan kasih ron syukuran wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mbak Atika syukuran jazakumullah syaraw jazak semoga lagi ini menjadi pahala ya buat mbak Tika luar biasa ya ketika kami semua yang mendapatkan ilmu nanti bisa mempraktikan kemudian dengan ANP ini kemudian menjadi wasilah solusi atas permasalahan ekonomi umat misalkan atau atas permasalahan masyarakat yang ada di hadapan kita insya Allah ini pahalanya ngalir terus ke mbak Tika panen pahala terus ini mbak Tika sama pas karya panen pahala terus dan tentu mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kita ya Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi pas karya juga sudah berpesan pada kita semua bahwa dimanapun bidang kita agar mudah-mudahan dengan metode ini ataupun metode yang lain selain ANP ini kita gunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan Bapak Ibu Alhamdulillah acara demi acara sesi demi sesi dari hari pertama sampai dengan hari ketiga setelah kita laksanakan semoga semuanya memberikan buah manfaat dan berkah untuk kita semua mendatangkan pahala untuk kita semua saya dari awal sampai akhir secara pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan apabila ada kekhilapan dalam sikap dan juga tutur kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya seperti itu baik saya kira cukup kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk acara ini dari PEP dari 3P ada Pak Rio dan juga tim yang lainnya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah setia hadir dari awal sampai dengan akhir selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kapal kapal madris alhamdulillah ya rubbin alamin subhanakallahumma bihamdika masyadallah ilaha ila anta astag turukah watu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh terima kasih